Intro Oke kita hari ini akan melihat koleksi Barungannya Mas Indra ya yang katanya sangat banyak ya Kita lihat ya Oke ini dia rumahnya Assalamualaikum Mas Indra Ini Mas saya mau lihat koleksinya barungannya Mas Oke Halo Mas Indra ini saya mau nanya-nanya ini Mas ini kok Barungannya banyak sekali Mas ya Iya Mas Ini mulai dari kapan Mas ini Mas kok bisa punya banyak barungan seperti ini Kalau untuk koleksi Mas barungan itu saya mulai 2016 2016 itu sampai mulai umat berapa itu Mas? Itu saya SMA kelas 3 berarti 18 tahun Mas Berarti mulai SMA kelas 3 itu ya sambil punya barungan ya? Iya Pertama kali itu Kok Suka barungan awal mulanya gimana Mas? Awal mulanya itu dulu sebenarnya kalau sejarahnya Mas Saya tuh nggak punya warisan darah seni sebenarnya nggak punya dari orang tua juga bukan oleh bekerja mau di dunia seni Jadi awal mulanya itu sebenarnya itu dulu 2015 Itu saya kan mencadiki barungan buat karya tulis Mas Nah terus itu tekan barungan Nah kebetulan juga waktu itu atau SMA kenal sama salah satu teman saya Mas Vito namanya Kebetulan beliau yang lebih dulu bekerja menjadi barungan punya koleksi barungan Lama-lama pengen Mas Pengen punya barungan Kebetulan terus waktu itu Punya niatan Kalau Manalomba pokoknya pengen beli barungan Dahlah Ternyata resekinya Mas Itu awal mulanya pengen punya barungan Tapi juga belum pernah membayangkan akan kayak gini Waktu itu masih berapa waktu itu? Masih punya barungan berapa waktu itu? Belum punya Mas Belum punya ya? Ini pertama koleksi saya Berarti ini barungan pertama nesantan yang ini ya? Ini pertama koleksi saya Mas Ini belinya di pengeracin siapa ini Mas? Yang pertama ini Mas? Ini cukup unik Mas barungan ini Ini banyak pengeracin yang berkejampung di ini Ini ukirannya dari Mas Dewi Jiken Berarti ini tahun 2011 atau yang berapa tadi? 2016 ya ini Kayu lo dari Mas Dewi Jiken Kemudian Terus kemudian yang dulu ini kan kulitnya udah diganti Mas Dulu awal mulanya masang kulit itu Mas Yudi Tengah gunung Tengah gunung Matanya kulitnya itu dari Mas Heru Tapi yang masang Mas Yudi Dulu kulit kidang Mas Terus matanya ini dari Pak Jaju Yang masang rambut itu malah Dulu rambutnya dari almarhum Mas Karjo Nyusin Ngojo Berarti suatu barungan ini yang membuat Yang menjadikan ini banyak pengeracin Mas ini Mas ya Dulu banyak Mas Yang nyoret Mas Uud Jadi itu dulu banyak pengeracin terlibat pertama kali Banyak barungan Ini berapa tahun nambah lagi Mas? Setelah punya yang satu ini? 2016 akhir Di bulan Pertengahan 2016 Mas bulan puasa Saya nambah lagi satu Yang putih yang diatas Nah Itu yang putih itu koleksi kedua saya Dari Mas Dewi juga Itu tahun berapa yang itu? Itu 2016 juga 2016 juga Bulan puasa itu Mas Dewi pengeracinnya Mas Dewi pengeracinnya Mas Dewi Jiken lagi Terus mau nanya Mas Dulu itu kayaknya Kalau sekarang ini berapa ini jumlahnya Mas? Yang sekarang? Yang saat ini? Kalau Yang skala Kan ada beberapa barungan ya Mas? Ada yang Barungan Skala pentas Ada yang Barungan klasik Kemudian juga koleksi itu Total Termasuk yang belum jadi sama renov Yaitu 15 yang siap Yang ready ada sekarang Kalau dulu Mas pernah sampai berapa yang waktu terbanyak Mas? Koleksi sampean ini Terbanyak itu 2019 Mas Sampai 30-an kepala Wah luar biasa Mas Sampai 30-an Kepadahal ini Bukan pengeracin Sampai dia Memiliki koleksi barungan sangat banyak sekali Nah terus yang Beli ketiga Mas Itu yang mana Mas? Yang ketiga itu Mas Yang ke atas Nah Yang ini Yang ini Ini Rayung Merah Karyanya Mas Sri Ini 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 Tahun berapa tadi yang ini? Ini 2016 Masih 2016 Masih 2016 Terus yang keempat Mas? Yang keempat itu Renov ini Karyanya Pak Budispo Budispo di Renov ya Kita Renov Jadi Kalau total Itu juga tahun 2016? Itu 2016 Akhir Tapi jadinya Januari Jadi kalau total sama yang Renov ya 20-an mungkin Mas barungannya Ini belum jadi kita Renov Jadi ini Jadi ini semakin Anu Mas ya Ini banyak sekali Ini dari pengrajin yang berbeda-beda Berbeda-beda Kalau yang model Gendruan Mas? Gendruan itu Sebenarnya Jujur ini yang kedua Mas Yang pertama itu Di Manunggal Kroso sekarang Yang dorongan yang pertama Eh Gendruan pertamanya ya Pertama Yang ini Ini kita dapet 2020 Ini dari Manunggal Sabdo Sawan Tapi sudah vakum grupnya Ini karya Pak Jiman Pak Jiman Ngawen Oke Yang ini Ini ukurannya Masri juga Tapi dulu itu Kulitnya kulit bodru Yang masang kulit sama rambutnya itu Dari Pak Budi Risan Guntur Seto Waktu itu 2017 awal Tapi kemudian Tahun lalu Ini Kita servis ulang Di Mas Kanem Banjarjo Yang rayung Ini koleksi keempat Ini yang putih tadi Ini Ini punya histori semua Pokoknya Mas Kayak yang ini itu Dulu Waktu hari jadi Kota Solo Pernah Kita pakai Pernah disana Yang ini itu Dulu Mungkin satu-satunya Koleksi barongan saya Yang pernah Barong di Serangi Masjid Ya Waktu itu di Kudus Pernah di job sama Mbah Yaisana Terus ini juga Pak Jajuk Ini karya Pak Jajuk 2021 2021 2021 2021 Ini karya Pak Jajuk Kemudian Yang Bawah sini Dari sini Ini Ukirannya dari Pembarong kita Mas Mbowir Banjarjo Tapi kebetulan Tapi kebetulan Untuk finishingnya Di Pak Jajuk Ngawen Ini dari Kulit kami Terus yang sebelah ini Karya Pak Jajuk Pertama yang saya koleksi Ini Karya beliau Tahun 2017 Ini itu uniknya itu Jadinya itu Waktu malam takbiran Jadi ketika Malam takbir Ini saya beli dari Pak Jajuk Terus kemudian Ini juga Karya Pak Jajuk Ini Tahun Saya dapat 2019 Waktu itu Ini asli Pak Jajuk Cuma untuk Catnya Dari Mas Uut Terumbul Terus kemudian Yang Ini Spesial banget Buat saya Ini karya Pak Jajuk Tahun Antara Akhir 90-an Sampai tahun 2000-an Ini dulu Saya dapat dari Mbak Saidi Trembul Rejo Saya dapat dari Mbak Saidi Waktu ini termasuk Baruan Lawas yang ini mas? Ini Lawas Yang Lawas Tapi produksi Pak Jajuk Zaman dulu ya Tahun 90-an Tahun 90-an Ini saya dapat dari Mbak Saidi Ini Dapetnya Drama banget Tengah malam Jam 12-an Dan terkesini Baruan Tapi kondisinya Enggak seperti ini mas Waktu itu udah Memprihatinkan lah intinya Jadi kita Rehat ulang di Pak Jajuk lagi Rehatnya Tahun 2022 Kita dapat tahun 2022 Nah Yang ini Juga karya Pak Jajuk Tahun 90-an Baruan Ini dulu Baruan Kuronya Tunjungan Tepatnya dari grup Karang Tawang Jadi saya nge-fan dari Baruan ini sejak kecil mas Cuma Belum bisa saya Waktu dulu Waktu itu Cuma nge-fan aja Nah Kebetulan ini Baruan sempat menghilang Dari sini Enggak tahu Dimana Baruan ini Saya telusuri Pernah di Todanan Pernah di Peruk Dedi Ini saya dapat dari Godong Peruk Dedi Asli Kulitnya masih Pak Jajuk Ini juga Catnya masih asli Dari beliau Jadi ini Barungan Lawasnya Tunjungan Sebenarnya malah Dari grup Karang Tawang Akhirnya kita Bisa koleksi Dari Godong Peruk Dedi Terus yang ini Ini juga Spesial banget Ini karya Pak Jajuk juga Ini satu-satunya koleksi kita Yang taharinya Ada 8 Ini Dulu bekasnya Sindung Riwet Guplang Jadi Spesial banget Buat saya Ini Barungan Klasik Pak Jajuk juga Nah Yang ini Pak Jiman Ini Karya beliau Tahun 2014 Tapi Kulitnya sudah Pernah Kita ganti Karena sebelumnya Pernahnya cokelat Untuk Pak Jiman Satunya Masih proses Mungkin minggu ini Baru jadi Insya Allah Yang mudah Singa ini Apa ini Mas? Dari mana ini Mas? Ini karyanya Mas Heru Sekar Jompong Ini saya dapat dari Mas Pakai untuk Gendruan apa Baruan Mas? Iya kayak Gendruan Mas Cuma Cuma memang Ini Enggak ada Engselnya Siti Ini karya Mas Heru Sekar Jompong Terus Terus Dulu itu kok 30 Tadi menjadi Berapa tadi Mas? Mungkin Kalau Mas 15-20 Mas Gimana Mas? Yang Dulunya dimana Yang sampai 30 itu? Emang Dulu kan Banyak itu Dari teman-teman Perajin Yang mudah-mudah Saya itu Suka koneksi banget Dada dari Mas Mas Tony dan lain-lain Nah Kebetulan terus Saya ada halangan dikit Jadi ya Terpaksa kita kurangi Biar Lebih efektif Mas Jadi yang Ada saat itu Cuma barungan yang Benar-benar punya Sejarah dan Menurut saya Spesial banget Semua ini spesial banget Punya histori sendiri Mas Tapi Mas Indra sendiri ini Masih pengen Nambah koleksi lagi enggak? Seperti dulu Sampai 30 lagi gitu Kalau keinginan ada sih Mas Keinginan ada Ada Pas saya yakin Gak cuma asasi Pasti semua teman-teman Collector Pengen nambah lagi Cuma Kalau sekarang Saya lebih efektif Kalau dulu Kalau dulu kan yang penting Ada barungan Saya beli Kalau sekarang Saya pengennya Benar-benar barungan yang Spesial Punya sesuatu Mas Yang spesial Yang bisa koleksi gitu Terus tadi Mas Katanya ada barungan Yang klasik itu Yang mana Mas Coba Buka Nah ini yang Yang kita punya Mas Yang Barungan klasik Ini Barungan Yang hitam ini Tahun berapa ini Mas? Ini Jujur Tahunnya masih Jadi polemik Mas Saya Ini Barungan Bangkle Mas Barungan Ini Kuna Bangkle Ini Karyanya Raksar Ini saya dapat Dari Kalau kisaran Kisaran Tahun berapa Ada informasi Yang barungan hitam Kisarannya juga belum Kisarannya 80-90an Mas Tapi Kemarin itu Saya juga Ini tuh Sejarahnya Mas Memang waktu itu Terjadi sebuah perdebatan Di Bangkle Ada masalah di Bangkle Jadi ini pernah hancur Mas Saya dapat itu Kondisinya ini hancur Terbelah jadi dua Karena di kapak Di kapak jadi dua Jadi saya dapat Kondisinya memprihatinkan Mas Terus Kita perbaiki lagi Jadi ini Di dalamnya kelihatan Masih ada Sisa Zaman konflik Zaman dulu Tangan sampean awalnya itu Sudah pecah Mas Sudah pecah Karena dulu di kapak Mas Terus diperbaiki Mas Hendra sendiri Terus Yang satunya Mas Yang Ini Dasar Barungan Saya belum lain Mas Tahun 85 Tahun 80 Ini Barungan kurungan Triteh Asli Saya Disun Triteh Ini Barungan Triteh Buatan Orang sini ini asli ini kira-kira kayaknya apa ini masih kalau menurut tetap eh yang dipasang masih itu kayu-kayu lo cemak berat banget kayu lo ini dan ini udah puluhan tahun nggak dipakai Hai ini puluhan tahun enggak pernah dipentaskan udah pernah juga waktu dapat ini sudah kemulia hilang atau juga masih nempel Mas ini barungannya pun sempat hilang mas berin juga hilang kita orang-orang kita enggak tahu di barung dimana sebelumnya nah terus ini saya nggak sengaja waktu ngobrol-ngobrol sama orang sini ternyata disimut di kandang ayam terus tak bawa kesini kayaknya sudah hilang mas cuma ini semua masih asli yang satu nih yang ini yang ini yang ini itu dari sonor ini dapetnya gimana ya apalnya ini waktu itu salah satu eh kru kami mas Hai itu dapet dari sonor joe-ngobrolnya seperti itu atau gimana awalnya atau ini jujur bawahnya sudah hilang mas ini bahwa ini karena konon katanya di taruh di sungai mas sengaja dibuang kan katanya terus rata-rata barungannya sampai nih kayunya apa mas yang kalau kita rata-rata kayu low kayu low tapi juga saya pernah beberapa kali ulasi dari kayu beda-beda mas kayu low pernah kayu kedondong pernah dadap ada ini kayu randu juga ada satu itu yang tadi yang buatan siapa tadi aja juga ini kayaknya kayu randu dari doplang kayunya terus kayu jarak Sumatera yang putih itu kayak jatuh jarak Sumatera namanya ya dari semua yang masih ada ini masih ya ini yang paling disukai Mas Indra yang mana Mas setelah yang paling iya senang banget lah ini yang mana ini mas kalau masalah senang sama itu sebenarnya semua favorit Mas semua semuanya favorit saya semua saya suka banget cuma karena dari 30 tadi sudah ada yang di legulah ya tinggal yang ini yang walik saja cuma kalau ditanya mana yang paling favorit ya yang ini mas soalnya karya pertama kan selalu spesial Mas jadi ibarat cinta ini cinta pertama saya kebarungan barungan ini jadi menurut saya spesial banget lah buat saya nih karena pertama saya Oke Mas terima kasih saya mengganggu sampaian hari ini Mas ya sangat repotin hari ini terima kasih semoga Mas Indra sehat selalu semakin sukses dan tabar rezekinya Mas ya terima kasih terima kasih Seat selalu semoga Terima kasih telah menonton!